Hai maklum yang berikutnya ada tiga sisa tiga ini karena kita sudah ambil empat ya kita sudah ambil empat ini sekarang yang berikutnya ada namanya maklum berikutnya isimnya karena wakakwa Tuhu ini yang berikut isimnya karena dan saudari-saudarinya perhatikan dulu di papan nanti kita sama-sama baca di buku termatu kata kemertu adalah isimnya karena dan saudari-saudarinya iya karena dan saudari-saudarinya yaitu teman-temannya karena dinamakan saudari karena sama amalannya sama tugasnya dipahami nih sama banyak tugasnya bukan karena dia seibu sebapak tapi karena sama tugasnya sama amalannya makanya diri namakan apa saudarinya ini karena dan saudari-saudarinya itu adalah penyakit yang masuk pada muktada khobar sebenarnya dia adalah penyakit yang masuk pada muktada khobar jadi ada muktada khobar kemerti contohnya Zaidun Maridun Zaidun apa Maridun ini Zaidun apa muktada Maridun khobar karena saudari-saudarinya masuk di sini masuk di sini misalnya langsung di sini kana panggil muktada khobar kalau ada kana maka kana ini merubah hukumnya yang dibilang kana ini adalah penaseh penghapus hukum muktada khobar muktada khobar asalnya Zaidun Maridun kalau ada kana di depan hapus dulu harukatnya itu dibilang dia menghapus harukatnya panggil ini dihapus harukatnya kemudian dia buat harukat yang baru yaitu muktadanya kalau masuk kana maka dia diropak khobarnya kalau masuk kana maka dia dinasob itu namanya berubah panggil dan namanya juga berubah berarti yang baik-baik tadi ini Zaid namanya apa muktada sekarang jadi ismu kana namanya isim kana tadi ini namanya Maridun khobar sekarang menjadi khobar kana berubah namanya jadi merubah betul dia ubah bacaannya dan dia ubah nama namanya sudah paham pun sampai sekarang ini jadi muktada khobar hukumnya dua-duanya apa marpu kalau masuk kana maka muktada tetap marpu khobar jadi apa mansum paham gak ini jadi yang mansum maka judulnya itu isim mansum adalah isimnya kana karena khobar nya apa mansum kenapa dibilang hanya isimnya kana yang merpu karena khobar nya apa mansum paham ini jadi Zaidun ko Zaidun Maridun maka judul kana ha kanak Zaidun Maridun begitu jadinya ya Zaidun apa namanya Maridun coba coba kanak misalnya diantung apa lagi contoh Aliyun Aliyun ya Aliyun Aliyun akilun akilun masukkan kana wahyudin wahyudin Allah selesai cerita iya pak haji mukhlis pak yakin pak yakin betul-betul yakin bisa dicoba baiklah iya iya saya bilang ya pak mukhlis mukhlisun kan gak perlu tambah haji pak toh karena nanti iya iya mukhlisun tajirun adalah seorang pedagang masukkan kana pak insyaallah jangan mundur lagi pak sudah bisa ini iya paham rada ini aja mukhlis saja paham apalagi antum iya kan sekarang kana itu yang tugasnya seperti ini bukan hanya kana ada saudari-saudarinya semua di buku ada yang penting untuk pahami dulu tugasnya kan sebentar itu ini kan penyakit penyakit ini satu tugasnya ada paham ini di antara temunya kana misalnya nanti ada laisa ada apa lain laisa laisa ya sudah sama bilang zaidun maridun masukkan laisa ya sama ada paham ini mukhlisun tajirun muhammadun goniyun aliyun alkilun sama masuk di dalam al-kulah sangat banyak sekali Allahu alimun Allahu alimun masukkan kana Allahu alimun masukkan kana banyak di kuran kan Allahu aliman hakiman kan Allahu gopuran rohiman kenapa Allahu didoma sementara hakiman aliman gopuran dipatah karena itu penyakit penyakit itu kana itu adalah apa penyakit yang masuk inilah penyakit rohpa dan nasab sekaligus jadi dia korbannya satu dua dengan yang setelanya adubaham ini sudah jelas berarti karena kana ini masuk pada mukadafobar maka isim kana itu ada dua ada berupa dohir dan ada berupa apa domir yang tadi itu berupa dohir semua itu yang tadi itu berupa apa dohir semuanya bisa domir misalnya ya kuntu kuntu tajiron kuntu tajiron ya kana jadi kuntu kalau bersambung nanti ada pernyataan di buku pecahannya kana kan kana piil namanya piil bisa dipecah pecahannya juga sama tugasnya kan kana nanti ini kan pil madi pil madi bisa jadi yakunu bisa jadi apa yaku yakunu punya tugas sama dengan kana tidak ada bedanya misalnya aliun madidun masukkan yakunu kan ya kunu kanakkan pil namanya pil bisa apa ada tasribnya ada tasribnya pil madi bisa diubah menjadi pil mudari bisa diubah menjadi pil ha amal pandenis dan amalannya tetap walaupun dipecahkan anda bisa paham ini sekarang kuntu ini termasuk pecahannya kuntu tajiron kuntu tajiron mana isim kana mana isim kana tuh mana kabarnya mana kabarnya begitu anda paham ini jelas berarti jelas jelas gak siapa yang belum jelas guys tau ada yang tak jelas yang mana kuntu tajiron maksudnya ini kana kalau berskana kalau bersambung dengan tu bersambung dengan tu ta ti paham ini domil-domil yang berharokat na atau na yang belum berharokat itu berubah menjadi kun berubah menjadi apa kun tinggal kun tu ta ti na atau apa na perubahannya pecahannya karena beramal tau pecahannya tasribnya tau ya tasribnya tau pecahannya di sorok kemarin misalnya dorba yadribu itu maksud pecahan itu tau tasribnya kan dorba yadribu dorban ini kan pecahan namanya itu kan ini kan bisa begitu kan yakunu kaunan kan sama dengan kolah pilajwar kan ini adalah pilajwar tasribnya kan yakunu kaunan kan beramal yakunu beramal kaun juga beramal begitu sama ini pecahannya jadi kunpu atau pecahannya tasribnya nah tapi mana buku ini itu masalah ya jelas ini jelas ya jelas berarti ya selesai sekarang yang berikutnya jangan dulu buka bukunya perhatikan dulu yang berikutnya langsung ini kita langsung karena mau selesai kan tidak apa-apa Alhamdulillah karena hari kamis besok libur berikutnya dan saudari-saudarinya termasuk isi yang merupuk adalah pobat inna inna ini dan saudari-saudarinya sama dengan karena dia penyakit juga yang masuk pada muktada dan pobat persis jadi saya akan contohkan zaidun ya contohnya adalah zaidun maridun zaidun maridun zaidun seperti apa muktada maridun pobat sama juga dengan kanna hanya saja kanna fiil bisa dipecahkan kalau inna huruf tidak ada tasripnya jadi dia tidak banyak dia ya paham petri karena apa fiil jadi ada pecahannya bisa fiil madri kemudian mudori kemudian amar masdar kalau inna huruf tidak ada pecahannya makanya dia lebih sedikit lebih mudah daripada kanna ini inna inna dia sama dengan kanna dari sisi dia penyakit yang masuk pada muktada kobar cuma tugasnya kebalikan kanna kalau kanna meropak muktada muktadanya tetap beropak kobarnya jadi apa manso kalau inna sebaliknya tahu sebaliknya dia yang pertama dia nasab yang kedua tetap jadi inna zeidan maridun kebalikannya kanna paham dan namanya berubah ini muktada jadi isim inna paham kan kobar jadi kobar inna paham namanya jadi berubah jadi bacaannya beda langsung zeidan maridun masukkan inna aliyun akilun muklisun dajirun inna muklis akilun allah allahu alimun allahu alimun allahu mutadak alimun kobar masukkan inna banyak dalam al-quran inna allaha alimun anu amini banyak banyak di al-quran ini inna banyak di al-quran jadi kenapa allah di fatah kemudian setelanya di doma karena ada itu inna inna itu membuat fatah kata setelanya setelanya lagi di doma doma paham ini jelas ini paham tugasnya inna paham tugasnya inna inna itu punya sodari dia tidak bersendirian dan ingat karena dia sodarinya maka sama sama amalannya dia entah temannya yang paling mirip adalah anak ada semua di buku nanti yang berarti pahami dulu ini tugasnya kita akan baca nanti anna persis inna karena sodarinya bukan an kalau an masuk pada pilih mudari dulu penasab kalau ini anna anna coba zaidun maridun anna allahu alimun siapa tadi kita apa kita bilang kelebihan coba allahu alimun anna anna alimun begitu alhamdulillah mantap berarti siapa anda paham om pomo coba om pomo allahu saya ulang ganti allahu ya allahu gopurun gopurun masukkan inna oh masya Allah cepat sekali kita baca inna lah gopurun betul pak iya sudah pas itu kita juga kenapa benar iya masya Allah jadi kalau kan katanya apa allahu gopurun kalau inna dia ubah menjadi allaha gopurun paham ini sudah kemudian berikutnya dia inna itu isimnya terbagi dua karena masuk pada mukadakobat inna itu isimnya terbagi dua ada berupa domir ada berupa do 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 iya contoh ya inna hu alimun inna hu alimun inna hu alimun iya mana isimnya inna apa hu ini isimnya isimnya apa inna mana khabarnya halimun jadi ini adalah apa khabarnya inna tapi pertanyaan inna hu kenapa enna inna ini kan domir apa isim mabani ini hu ini babini di atas dom dom jadi tidak berubah karena domir hukumnya apa mabani kembali lagi di tahap kedua selalu begitu tahap kedua pengenang harokat sudah paham ini paham berarti selesai enggak usah buku dulu bukunya intip-intip perhatikan saja si ibu nanti kita buka sama-sama iya berikutnya ini yang terakhir ini yang terakhir yaitu khabarnya lah iya anak ya lil jins khabarnya lah anak lil jins kalau ini tidak punya saudari dia hidup satu-satunya saja di dunia ini iya ini paling mudah tapi karena dia cuma satu syaratnya ketat ini yang masalah ada syarat dia ini lah yang menapikan jins artinya kalau dia ada dia menapikan itu seluruhnya misalnya misalnya gini la rojul la rojul kita tidak usah harus kati dulu ujungnya sebentar la rojul dia menapikan jenisnya tidak ada laki-laki maksudnya tidak ada sama sekali hati-hati dalam menggunakannya ketika yang belum bilang la rojul tidak ada laki-laki berarti memang sama sekali tidak ada di sini yang dia menapikan kata-kata jenis bukan kata-kata yang tertentu makanya dia tidak masuk pada ma'arifah karena dia hanya menapikan kata-kata umum makanya inilah yang masuk pada la ilaha ilallah la ilaha tidak ada sama sekali sembahan tidak ada pohon batu apapun tidak ada ilallah kecuali Allah yang berhak disembah aduh paham ini ini namanya lanat yalin jens dia cuma satu tugasnya persis tugasnya innah tugasnya itulah persis tugasnya innah sama apa tugasnya innah tadi menasab mukada meropak foba persis cuman kenapa tidak dimasukkan pada saudarinya innah saja karena dia ada syaratnya kalau innah tidak pakai syarat beramal dan teman-temannya la ini sama dengan innah tugasnya tapi pakai syarat apa syaratnya ada tiga syarat pertama isimnya dia harus nakiro isimnya harus nakiro demikian pulau kobatnya tentunya isimnya saja harus nakiro apalagi apa kobatnya syarat kedua isimnya masih sama harus terletak langsung setelah la tidak boleh ada pemisah antara isim dengan apa la harus isimnya terletak langsung setelahnya syarat ketiga la tidak boleh berulang harus cuma ada satu saja tahan gak ini dipaham ini itu tiga syarat yang membuat dia dipisahkan isimnya harus nakiro tahu nakiro berarti bukan apa maripa tahan gak ini kalau ada kata larajul larajul karim larajul karim sekarang ini rajul isimnya ini karim apa kok kobarnya ini rajul isim la isim la ini ini kobar siapa kobar la sekarang kita perhatikan rajul terpenuhi gak dia sebagai isim la lihat dulu apa nakiro nakiro kan rajul lagi nakiro apakah terleta langsung setelan la terleta langsung setelan la paham gak ini apakah la tidak berulang dalam contoh ini tidak berulang paham maka disini baru dia bisa beramal paham gak ini paham ini beramal berarti dibaca la rajul la paham tambahan faedah isim la tidak boleh ditanmin kalau isim inna kan ditanmin inna zaydan kalau tidak ada alunya kan paham gak ini jelas ini kalau isim la dia dinasok tanpa tanmin makanya mereka bilang mabani di atas apa dia dinasok mabani di atas apa dia dinasok maksudnya dibilang mabani karena tidak ditanmin karena rata-rata itu kata tidak ditanmin kalau dia apa mabani jadi antum bedanya dengan ini kalau ini inna inna rojulan karimun kalau inna tapi kalau la la rojula karimun kalau khobarnya tetap khobarnya tetap tanbib isimnya saja anda paham ini la rojula karimun anda paham ini kalau tidak terpenuh itu syarat maka batal amalannya kembali di ropa misalnya anda mendapat kata la zaid anda baca apa ini la zaid la zaid la zaidun kenapa kalau mahal anubamu kan syaratnya harga apa nak kira demikian kalau terpisah antum dapat kata la fil bayti la fil bayti rojul la fil bayti rojul rojul nak kira nak kira atau kata bisa beramal tidak kenapa terpisah karena dibatas seolah fil bayti paham maka dibaca apa ini rojulun paham gak ini dan nanti kalau batal begini wajib ada dua la disitu paham ini kalau ini yang batal ini yang terakhir la nya berulang kalau itu bisa batal bisa diamalkan bisa juga tidak kalau isinya terleta langsung setelahnya seperti kata ya ini dikeculikan itu syarat ketiga ini sebenarnya mudah sekali mudah sekali karena tidak ada bedanya dengan inna cuman syaratnya saja yang untuk ingat harus nakiroh harus telah langsung setelah la la nya tidak boleh berulang kalau dua syarat ini yang gugur maka kembali diropa dan pasti la nya ada dua di dalam kalimat itu pasti kalau tidak terpunyai di syarat ketiga ini yang masalah karena dia boleh ihmal beramal dan boleh ihmal ihmal artinya tidak beramal ini yang la nya berulang tetap isinya nakiroh contoh yang paling terkenal adalah kata la haul la haul wala kuwah la haul wala kuwah yang kita sering ucapkan la haul wala kuwah ta'illah billah ini kan terlihat langsung terlihat langsung masalahnya la nya ada dua kalau seperti ini boleh diamalkan boleh antum baca la haul wala kuwah ta'illah billah boleh diamalkan itu bacaannya dan boleh tidak antum amalkan boleh antum baca kalau tidak amalkan gimana kembali ke asa la haul wala kuwah ta'illah billah boleh ini untuk dasar saya kasih saja dulu dua karena nanti ada lima bacaan tapi dua saja dulu jadi untuk pemula langsung saja kalau la nya berulang isinya nakiroh maka boleh iman beramal dan boleh iman tidak beramal paham kalau iman berarti la haul wala kuwah ta'illah billah kalau iman tidak beramal berarti la haul wala kuwah ta'illah billah antum paham ini yang jelas sekarang ini semuanya mudah saja la beramal seperti inah cuma bedanya dengan inah isi milah tidak boleh ditanuin tahan ini terus harus nefi nakiroh tidak boleh beramal berarti karena jalan harus apa nakiroh karena kapan beramal apa jadinya ma'adhibah antum paham ini terus isi milah harus terlihat langsung setelah la tidak boleh dipisah terus ketiga lainnya tidak boleh berulang hanya saja itu untuk yang ketiga kadang bisa beramal bisa juga tidak paham patri siapa yang belum paham siapa kan isi milah mabini begitu tidak maksudnya kan dia tidak ditanuin mabini isi milah mabini halal pati tapi berada dalam kedudukan nasa nanti ada iroh lengkapnya di buku ketiga ini hanya saya cuma fokus tugasnya dulu paham kan di buku ketiga nanti akan dijelaskan insyaallah setelah antum lebih paham lagi insyaallah nanti disana paham ya jelas ini fokus dia dia tugasnya seperti siapa Inna cuman kenapa dia digabungkan saja ke saudarinya Inna alasannya karena dia punya syarat syaratnya ada berapa tiga harus terpenuhi semua kalau tidak terpenuhi batal kembali ke asal mulanya yaitu mukadako hobar ada paham ini kan kan mukadako berasalnya mar mar jelas jelas ini alhamdulillah kita baca kita lihat perhatikan itu perhatikan itu pernyataan kan dan saudari-saudarinya masuk kepada muktada dan khobar dan dinamakan apa isimnya dan dinamakan apa kobarnya yaitu kobarnya kak kana sekarang sebelum contoh anak kasih semua disitu saudarinya saudarinya paham supaya untuk paham ini kalau ini tinggal hafal saja intinya untuk paham amalan kana saudarinya ini tinggal dihafal saja ya dipahami tugasnya dan dihafal ini alat-alatnya karena ini penyakit ini adalah penyakit penyakit yaitu dia adalah kana asbaha amsa adha sama itu asbaha misalnya zaydun ko imun masukkan asbaha 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 zaydun ko imun sama tugasnya sama makanya saya tidak terlalu fokus untuk menjelaskan apa satu per satu cukup satu karena sama semuanya sama semuanya adha dhalla bata soro coba soro zaydun ko imun soro soro zaydun ko iman leisa nazala sama coba zaydun ko imun nazala sama nampak 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 mafati'a madariha madama coba zaydun alimun madama mudah cerita dipahami ini intinya untuk fokus ini perkara ini kana dan saudari-saudari ini apa tugasnya kalau ada di dalam kalimat itu fokusnya Itu apa? Fokusnya Kalau antum dah hafal juga semuanya ini Tidak ada masalah dulu di awal Yang berarti antum pahami Tugasnya nanti terhafal sendiri Karena ada yang sering dilihat Itu akan dihafal Jadi tidak usah dihafal Lihat saja dan pahami Paham gak ini? Alhamdulillah Berikutnya Ini juga penting Karena karena itu fiil Dan apa yang terpecahkan darinya Apa yang tertasribkan darinya Jadi pecahannya karena itu beramal Sama dengan siapa? Karena pecahannya Nah contoh Karena yakunu kun Jadi karena beramal Yakunu beramal Kun juga beramal Asbaha yusbih Asbaha beramal Yusbihu beramal Asbih juga beramal Wanahwu dan yang semisanya Dari pecahan-pecahannya Pokoknya ini Karena saudari-saudarinya adalah Fiil Bisa dipecahkan Metel contoh Kana Zaidun Ko iman Zaidun apa namanya? Ko iman? Amsat Zaidani Ko imaini Zaidani? Isimnya? Amsat Kan bukan Kana yang masuk Saudaranya Jadi bilang isim saudaranya Yaitu siapa? Amsat Yang Kana Masa Kana semua Kasian Nah Amsat Zaidani Ko imaini Zaidani Isimnya Amsat Ko imaini Khabar Amsat Adha Zaiduna Ko imina Zaiduna Isim Ko imina Khabarnya Amsat Pindah Ini sudah Adha Sekarang Alhamdulillah Ini Dolat Maryamu Ko imatan Dolat Maryamu Ko imatan Ini kita Saudaraku Hah Maryamu Asan Ko imatan Asan Mantap Batat Maryamani Ko imatan Ini Maryamani Semuanya Hah Isim Ko imatan Ko imatan Ini Laisat Maryamatun Ko imatin Ah Maryamatun Hah Isim Laisat Ko imatin Kenapa dikas Masroh Oh Oh Jamamu Anas Salim Kalamat Nasam Dengan Tasroh Madama Hamu Kak Ko iman Mana Isimnya Mana Kobarnya Apa Alamat Terupanya Hamu Wow Kanada Siapa Masya Allah Mantap Isim Kanak Alat Isim Kanak Terbagi Dua Dohirun Kama Mufil Dohir Sebagaimana Dicontohkan Tadi Di atas Tinggal Tengok Kembali Paham Yang kedua Domirun Isim Kanak Bisa Berubah Domir Misalnya Contoh Kuntu Maridon Mana Isimnya Mana Kobarnya Kuntak Tajeron Mana Kobarnya Mana Kobarnya Mana Isimnya Alhamdulillah Bersai Kobar Inna Wakwati Kalau Contoh Isinya Bagaimana Misalnya Kananya Betul Tidak Kaul Zaidin Ko Iman Makanya Jangan Ditanya Dulu Karena Belum Datang Mudah Mudah Penilai Saudara Kuter Cinta Jadi Kalau Saya Tidak Tidak Contohkan Jangan Dulu Karena Saya Sudah Tahu Pasti Akan Bingung Iya Sabar Saudara Nah Masalahnya Kita Kan Baru Marfu Sama Mansur Sementara Nanti Itu Ada Satu Ketika Isinya Kan Itu Dijer Lafatnya Karena Dia Mudah Penilai Sekarang Antum Akan Tanya Lagi Apa Mudah Penilai Itu Kue Apa Habis Masalahnya Karena Belum Datang Bab Sabar Saudara Alhamdulillah Insyaallah Akan Datang Iya Dah Iya Bagus Tung Tinggal Sambung Apa Yang Kita Bilang Iya Kalau Mau Kita Tasdid Kan Kita Mereka Tasdid Jadi Apa Kuna Atau Yang Panjat Kuna Kan Setiap Kita Mereka Huruf Sejenis Itu Apa Di Idegom Tasdid Sama Itu Hanya Berbeda Istilah Tidak Perlu Kata Para Ulama Katanya Tidak Perlu Saling Siku Kalau Masalah Istilah Mau Tumpulan Tasdid Atau Idegom Silahkan Jelas Ini Sudah Tidak Ada Masalah Lagi Tidak Baik Khabar Inna Wa Akwatiha Khabar Inna Sedari Sedarinya Ini Lebih Mudah Daripada Kanak Inna Wa Akwatiha Tidak Tidak Inna Dan Saudari Saudarinya Masuk Pada Muktada Dan Khabar Fatan Sibul Muktada Maka Dia Menosab Muktada Ini Bedanya Kanan Dengan Kanan Dan Dinamakan Dengan Isimnya Dan Dinamakan Apa Khabarnya Jelas Ini kan Ini yang penting Ini Itu Yang Yang harus Antum Sering Lihat Dan Pahami Tugas 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 Ada Saudarinya Dia Adalah Ini Lebih Sedikit Sedikit Sekali Dan Tidak Ada Pecahannya Karena Dia Huruf Tidak Punya Apa Pecahan Jadi Semua Sama Tugasnya Menasab Muktada Dan Meropak Khabar Tinggal Contoh Misal Contoh Cuma Hamaka Ini Masuk Dengan Tanda Apa Masuk Dengan Tanda Apa Alib Karena Dia At Alul Oh Ya Alhamdulillah Karena Dia Asma'ul Alhamdulillah Tidak Bisa Lagi Ditipu Baik Mantap Itu Alhamdulillah Jelas Ini Kemudian Ismu Inna Al-Qismayn Sama Isim Inna Terbagi Dua Dohirun Kamu Mutir Ada Dohir Sebagaimana Dicontohkan Semua Tadi Itu Di atas Itu Isim Inna Dohir Yang Kedua Bisa Berupa Domir Bisa Berupa Domir Metil Contoh Inni Maridun Ya Itu Artinya Saya Paham Inni Maridun Mana Isimnya In Ya Berupa Domir Yang Bersambung Dengan Inna Paham Kan Mana Kobarnya Maridun Lakin 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 Solihun Akan Tetapi Kamu Adalah Orang Soleh Lakin Naka Solihun Mana Isimnya Lakin Mana Kobarnya Paham Gini Jelas Ini Sudah Sudah Jelas Jelas Atau Belum Jelas Alhamdulillah Terakhir Lanjut 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 Nggak apa Sementara Kalau capek Libur saja Soroh Yang tadi Ini Selesai Nah Karena Soroh Kan Santai Tidak Insya Allah Betul 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 Alhamdulillah Iya Kan Dua buku Maksudnya Dua buku Saya Iya Kalau ini Lima Buku Paham Kan Jadi kita Baca Baca Kalau Untuk Nggak Mau Nggak Bapa Baca Baik Khabarulah Annafiyah Lijins Khabarulah Yang Menapikan Jins La Annafiyah Lijins La Yang Menapikan Jenis Apa Artinya Dia Menapikan Seluruh Jenisnya Makanya Dia Hanya Ketemu Dengan Nakiro Karena Nakiro Yang Punya Jins Yang Umum Amin Alhamdulillah Tensis Itu pun Secara Menyeluruh Tidak Akan Tersisa Lagi Apapun Kecuali Yang Dikeculikan Makanya Dibilang La Ilaha Kalau Hanya Sampai Disitu Bahaya Kalau Hanya Sampai Disitu Karena Maknanya Apa Ini Tidak Ada Sama Sekali Sembahan Jadi Begitu Artinya Makanya Harus Ada Yang Dikeculikan Illallah Kecuali Allah Subhanahu Wata'ala Antum Faham Kenapa Begitu Modennya Karena Maknanya Ini Sama Dengan Ya Banyak Contoh Yang lain Misalnya Lahau Wala Kuwah Tidak Ada Daya Tidak Ada Kekuatan Sama Sekali Illah Billah Kecuali Dengan Kekuatan Dan Daya Yang Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Selalu Ada Begitu Kalau Antum Mau Ini Kalau Dibilang La Radula La Halima Itu Tidak Ada Sama Sekali Laki Laki Tidak Ada Sama Sekali Orang Alim Ada Mami Jelas Ini Pangan Jadi Karena Dia Menafikan Seluruh Jenis Secara Apa Tansis Keseluruhan Tanpa Disisakan Kecuali Dikeculikan Jelas Ini Ini Maknanya Sekarang Yang Paling Penting Kalau Dalam Nahmu Itu Tugas Lihat Maka Dia Menasak Isim Dan Merupah Kobat Sama Walakin Bisalah Satis Surut Akan Tetapi Dengan Tiga Syarat Ini Masalahnya Akan Tetapi Dengan Tiga Syarat Pertama Isim Dan Kobarnya Harus Nakiro Isim Dan Kobarnya Harus Nakiro Yang Kedua Ayakun Harus Isim Bersambung Langsung Dengernya Maksudnya Terleta Langsung Setelanya Tidak Boleh Ada Pemisah Yang Ketiga Allah Tidak Boleh Berulang Lanya Tidak Boleh Berulang Lihat Contoh Terbunuh Syarat Contoh Terbunuh Syarat Karima Mat Mumun Karima Apanya La Itu Isimnya La Kalau Madmumun Kobarlah La Ilaha Illallah Sama Mana isim La La Rojula Fiddari Mana isim La Mana isim La Itu harus Diperhatikan Semuanya Isim La yang Fokusnya Karena isim La ini Yang bersyarat Isim La ini Yang Bersyarat Kemudian Poin Berikutnya Wa Illam Idah Talla Ahad Suruti Sabiqah Kalau Tidak Terpenuhi Salah Satu Syarat Yang Telah Lewat Salah Satu Saja Kalau Tidak Terpenuhi Salah Satu Syarat Yang Telah Lewat Dikatakan Di situ Nomor Satu Wa Illam Yata Wafar Asyartul Awwal Jika Tidak Terpenuhi Syarat Yang Pertama Apa Syarat Pertama Tadi Isim Yang Kobani Harus Nakiro Kalau Tidak Nakiro Lihat Itu Ada Dua Lanya Pasti Pasti Ada Dua Lanya Misalnya Anda Mau Bila Begini Tidak Ada Dalam Rumah Tidak Boleh Berhenti Di Situ Harus Ada Lagi Wala Amrun Dan Tidak Ada Pula Amar Pasti Begitu Ucapannya Karena Kalau Dia Tidak Beramal Harus Diropak Terus Selahnya Pasti Berulang Itu Sudah Ketentuan Jelas Ini Yakin Ya Alhamdulillah Jadi Lihat Contohnya Contoh La Zaidun Tidari Wala Muhammadun Jadi La Zaidun La Zaidun Diropak Wajib Kemudian Lanya Ada Dua Wala Muhammadun Kamu kan Jelas Ini Yang kedua Jika Tidak Terpenuh Syarat Kedua Apa Syarat Kedua Apa Syarat Kedua Langsung Terletak Setelah La Sekarang Tidak Terpenuh Maksudnya Tidak Terletak Setelah La Agak Memisah Apa Yang terjadi Yajib Ropu Sama Wajib Diropa Wajib Berulang Lanya Juga Pasti Itu Kalau Quran Pasti Paham Gak Ini Iya Pasti Berulang Lanya Kalau Di Quran Sudah Pasti Ada Hadith Juga Demikian Pula Kitab Gundul Demikian Pula Antum Mau Bercakap Hati Hati Kalau Mau Bercakap Paham Lanya Harus Antum Ulang Mitil Contoh Lapid Dari Rojulun Supaya Rojulun Nekiro Rojulun Kan Nekiro Tapi Masalahnya Apa Tidak Langsung Setelah La Maka Batal Lihat Bacaannya La Fidari Rojulun Walam Roatun Lanya Ada Dua Walam Roatun Jelas Ini Terus Yang Ketiga Dan Ini Yang Terakhir Wa Illam Yata Wafar Asyartu Salid Jika Tidak Terpenuhi Syarat Yang Ketiga Jika Tidak Terpenuhi Syarat Ketiga Lahnya Kan Tidak Boleh Berulang Sekarang Maksudnya Bagaimana Kalau Berulang Padahal Nekiro Terleta Langsung Setelah La Tapi Berulang Lanya Apa Yang Terjadi Lihat Faya Jujul I'mal Maka Boleh Beramal Wal I'mal Dan Boleh Tidak Beramal Antum Boleh Memilih Boleh Beramal Boleh Juga Tidak Kalau Beramal Berarti Baca Seperti Kalau Dia Beramal Kalau Tidak Beramal Kembali Di Ropak Meskip Contoh Ini Dengan Apa Beramal Atau Tidak Beramal Beramal Atau Tidak Tidak Beramal Boleh Dibaca Seperti Itu Jadi Boleh Baca Lah Haul Wala Kuwata Illa Billa Lah Haulun Wala Kuwatun Illa Billa Paham Ini Cukup Dua Dulu Bacaannya Nanti Insyaallah Akan Datang Di Buku Ketiga Lima Bacaan Insyaallah Selesai Alhamdulillah Iya Jangan lupa Hari Senin Insyaallah Jangan lupa Hari Senin Iya Iya Hari Senin Akan Datang Alhamdulillah Kan Dulu Manjauh Kan Kobar Itu Bisa berupa Jumlah Kan Begini Ini kan karena Inna masuk pada muptada kok? Kobar. Jadi masuk pada semua pembagi muptada dan pembagi ini kok? Kobar. Kan kobar bisa jumlah, bisa sebul jumlah kok? Maksudnya gini, bisa jermat jurur Inna zaydan filbaiti Mana kobarnya? Begitu. Tak? Inna zaydan amamal ustadi Tak? Inna zaydan koma abuhu Mana kobarnya? Inna zaydan abuhu koimun Mana kobarnya? Sama gitu. Nah? Ya kan sama semua ini. Kan dia masuk pada muptada? Kobar. Berlaku semua di sana. Yang mana itu? Enggak. Kan kalau nakirun kan itu memang boleh baca begitu. Yang penting masih nakiru bersambung langsung setelahnya. Sudah? Alhamdulillah. Kita jumpa.